Sebanyak lima unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, RISIT, dan Teknologi atau Kemdikbudristek di Provinsi Bantan menggelar kegiatan bertajuk Semarak Bulan Merdeka Belajar yang digelar di Auditorium Untirta, Sindang Sari, Jumat 17 Mei 2024. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Am Agus Setiawan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh lima UPT Lantaran Mampu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Banten. Ingat, ini kan ketika belajar itu itu yang jelas untuk meningkatkan kualitas belajar, karena kualitas belajar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini juga sangat penting kali, dengan meningkatnya pendidikan belajar ini, nanti kan ada kebebasan dalam pembelajaran itu. Bisa juga, teman-teman, terima-teman, nanti ada pemakaian, DPD-nya, jadi, dikandalkan semua maka sekalanya, kita harus mengubah, ya, bisa menyisinkan dengan yang dikandalkan sesuai dengan pertolongan yang ada. Terus, pelaksanaannya sangat bagus, kita kolaborasi semua, UPT, ini pelaksana teknisnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Distribusi, ya, Distribusi Teknologi, Ini, apa, ya, nampak kompaknya, itu, filter dari bale-bale yang ada di sini, jadi, juga, apa, yang jelas, semakin bisa berkolaborasi antara UPT yang satu diangan, yang lainnya, bisa saling mendukung. Itu keberhasilan, berjaya untuk boksip, UPT-nya maksimal. Seperti tadi Pak Rito, bilang, ini juga perlu dilanjutkan untuk untuk mereka belajarnya, kalau misalkan masih ada yang beranggapan masyarakat yang kekurangan, yang semakin disemunakan, berjaya jelas, mereka belajar itu juga ada semacam kebebasan biar universitas, biar disen, untuk mengembangkan peninggakannya. jadi, itu juga pengajaran, setiap dengan kebutuhan yang ada. Kita kan Pendidikan itu Untuk Mengakumutin pertemuan yang ada Misalkan di sini Kepuluhannya peserta-peserta Mungkin nanti Marisata bisa juga Pihak berjalan di sini Nanti ada kerjasama Pemangkangan Banyak gratis Gratisitas di situ Yang mungkin kan Pihak kita itu bisa Mengembangkan pendidikannya Ya jelas ke arah yang Suci baik Acara yang dilaksanakan Sejak tanggal 17 hingga 19 Mei 2024 Itu akan diisi dengan berbagai Kegiatan mulai dari workshop warisan Budaya dalam seni kria oleh BPK Wilayah 8 Workshop Krida Duta Bahasa oleh Kantor Bahasa Bantan